Diduga salah gunakan dana desa seorang kades di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, dilaporkan ke pihak kepolisian. Pelaporan mengaku terjadi banyak penyalahgunaan anggaran selama 3 tahun terakhir. Seolah seorang warga Teguwangu Wetan, Kecamatan Teguwangu, Gerobokan, mendatangi Mapotres Gerobokan, Jawa Tengah. Kedatangannya memenuhi undangan dari Satreskrim terkait pelaporannya beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, dirinya melaporkan pihak Kepala Desa Teguwangu Wetan yang diduga telah menyalahgunakan anggaran desa. Hari ini, pelapor sekaligus menyerahkan beberapa data temuannya yang dicurigai tidak sesuai aturan. Mulai dari anggaran pembangunan fisik maupun non-fisik yang diduga nilainya mencapai 2 miliar dalam 3 tahun. Kedatangan di sini, ngapain mas? Ya, untuk klarifikasi dengan juri kongres. Terus? Berkait penyalahgunakan anggaran generisah di tahun anggaran 2021-2023 di Desa Teguwangu Wetan. Dalam hal ini yang dilaporkan siapa nih mas? Yang dilaporkan kewakuan generisah. Contoh-contoh yang mungkin sudah didapatkan apa mas? Mungkin seperti indes, terus dari Pemprov, terus daerah dan lain sebagainya. Ada semua. Ada secara fisik maupun secara non-fisik. Dan itu dipertanggungjawabkan dari Kepala Desa dan seluruh jajaran yang terkait mengenai alokasi dana tersebut. Kalau hingga saat ini prosesnya dipromes seperti apa? Untuk dipromes, kita baru udangkan klarifikasi. Untuk pindah lagi, kan nanti mungkin kita kembali lagi ke penyidik dan tidak berwajib biar menangani konsisten. Hingga kini pelapor masih terus melakukan koordinasi dengan penyidik. Sementara ke depan akan mendatangkan tim audit untuk membantu mengecek data-data temuan tersebut. Rui Bawa, Semarang TV